Halo teman-teman semua, kali ini aku mengajakkan kalian di keliling Taman Indonesia Kaya. Yuk ikutin terus! Taman Indonesia Kaya ini cukup luas dan memiliki pepohonan yang rindang. Jadi cocok banget nih buat kalian yang membaca buku atau duduk-duduk santai. Di Taman Indonesia Kaya juga dilengkapi dengan peta denah lho, jadi memudahkan kita dalam mencari tempat, contohnya seperti toilet. Untuk protokol kesehatannya, kalian gak usah khawatir nih, karena di Taman Indonesia Kaya terdapat banyak sekali tempat untuk bercuci tangan. Di Taman Indonesia Kaya juga dilengkapi dengan toilet wanita dan pria, dan kalian bisa menggunakan toilet ini gratis. Tetapi jangan lupa ya, tetap jaga kebersihannya. Di Taman Indonesia Kaya ini terdapat tempat yang seperti panggung, di mana kamu bisa menggunakan tempat itu untuk berkumpul dengan organisasi atau dengan teman. Nah, bisa juga buat latihan drama kalau kalian ada proyek nih. Kalau kalian mau belajar atau membaca buku di situ juga bisa lho. Untuk tempat parkirnya, kalian tidak perlu khawatir nih, karena di samping-samping Taman Indonesia Kaya terdapat tempat parkir juga lho. Di samping Taman Indonesia Kaya terdapat banyak sekali nih, pedagang yang membuka warungnya. Contohnya seperti jagung bakar, atau tahu gimbal, atau tahu gejerot. Jika kalian sedang berada di Semarang, jangan lupa berkunjung ke Taman Indonesia Kaya ya, karena tempatnya juga strategis lho.